Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita dapat bertemu Pada pertemuan yang ke-6 Insyaallah Dapat pelajaran TIK Sebelumnya kita sudah belajar tentang Internet Jadi Di dalam dunia jaringan Itu ada 2 model Pembangunan jaringan Yang pertama ada yang namanya Internet Ya Dan yang kedua Ada yang namanya Intranet Oke Ada internet Dan intranet Ini harus Ini beda ya Perlu kalian Bedakan Perlu kalian tahu Ya Internet dan intranet itu berbeda Pertama sebelum dimulai Kalian siapkan Buku tulisnya Untuk mencatat Poin-poin penting Ya Mencatat poin-poin penting Nanti mister minta tagihannya Ya Jadi tugas nanti dikirim Oke Nah Jadi Kalau intranet Dia adalah suatu jaringan Yang dibangun secara Privat Ya Privat Private network Yang terhubung dengan Menggunakan protokol internet IP Untuk berkomunikasi Mengirim sebuah informasi Dalam lingkut yang terbatas Misal Sekolah Universitas Maupun perusahaan Jadi intranet itu Jangkauannya hanya satu Gedung Atau satu instansi Yang dimana apa Untuk kegiatan-kegiatan Yang mendukung Ya Kegiatan menunggu Jaringan Sekitar situ saja Lingkupnya terbatas Itulah intranet Jadi intranet itu Bisa berkomunikasi Contoh Misal nih Dari sekolah Tamhar Ya Misal ke sekolah Alodia Mereka gak bisa saling Berkomunikasi Satu sama lain Dan berbagi sharing data Yang belum bisa Kenapa bisa seperti itu Karena apa Karena lingkupnya itu terbatas Mereka tidak bisa terhubung Jika mereka ingin saling terhubung Ya Mereka Maksudnya kemana Sistemnya adalah Internet Karena apa Internet itu Mendunia Tidak terbatas oleh Apapun Itu membedakan Intranet dan internet Sistemnya apa Privacy Nah jadi Dengan kata lain Internet ada jaringan yang tertutup Dengan sekalian terbatas Atau internet Pribadi Ya Jadi Seperti mengirim email Jadi hanya seperti mengirim email Antara Organisasi Mengirim data Hanya sebatas Seperti itu Ya Sedangkan internet itu luas Jadi fungsi intranet itu Mengacu pada Pengertian intranet Disebutkan adalah Fungsi utamanya Menghubungkan suatu komputer Dengan komputer lain Langkat jaringan Seperti ada server Ya Utamanya itu Server Untuk menyimpan datanya Kemudian ada switch Printer Dan access point Pada intranet Acess layanannya Terbatas Ya Hanya satu lokasi Nah jadi Tidak Tidak Semua itu Saling terhubung Di intranet Jadi hanya Suatu instansi Atau suatu lembaga Yang pentingnya saja Dengan adanya intranet Ya Walaupun Dia tidak bisa Terhubung keluar Beda dengan internet Ya Ada fungsi-fungsi Keunggulannya Ya Dari internet tersebut Satu yaitu Peningkatan produktivitas Dengan adanya internet Setiap orang Ya mendapatkan informasi Menunjang peran Pada organisasi tersebut Ya Bisa link membantu Dan Sesuai dengan Apa Dengan apa Kegiatan kerjanya itu Jadi Produktivitasnya itu Sangat Tinggi Dan juga Kalau dalam intranet Ya Mereka tidak bisa Terhubung dengan keluar Jadi itu hanya Suatu lingkup Di ruang kerja itu saja Jadi dia tidak bisa Kainotan youtube Atau facebook Nah itu juga meningkatkan Apa Produktivitas Seharusnya dia Kerja Nah karena dia terhubung Ke internet Malah Jadi buka-buka Yang lain Tidak Fokus dengan kerjaannya Nah kemudian Yang kedua Efisiensi Biaya Dan waktu Ya Dimana produktivitas Kerja itu Semakin Baik tentunya Yaitu Pematahkan waktu Dan efektifnya Ya Dan dapat Memangkas Biaya-biaya Yang tidak Perlu Jadi Jadi Namanya Biaya internet Bulanan Jadi Biayanya murah Cukup Cukup Membangun Sebuah Jaringan Kecil Yang dimana Ruang lingkupnya Hanya suatu Instansi Itu saja Dari segi Biaya Maupun Waktu itu Cukup Efektif Gitu Kemudian Yang ketiga Kemudahan Dan komunikasi Jadi Intranet Membantu Komunikasi Antara Sisi Divisi Organisasi Baik Horizontal Maupun Vertical Jadi Komunikasi Itu Masih Tetap Bisa Email Tidak Pake Email Gmail Atau Email Bukan Email Yahoo Bukan Kalau Komunikasi Email Pake Intranet Biasanya Dia Menggunakan Namanya Adalah Outlook Microsoft Outlook Jadi Outlook Ini Email Secara Offline Yang Hanya Dalam Ringkuk Intranet Saja Nah Jadi Kayak Mengirim Pesan Istilahnya Nah Jadi Komunikasi Tetap Bisa Berjalan Pake Telepon Void Bisa Bisa Berjalan Kemudian Lagi Kempat Ada Operasi Dan Management Dimana Operasional Nya Itu Dan Management Itu Cukup Mudah Karena Apa Ruang Lingkup Nya Kecil Ya Kalau Internet Kan Desar Ruang Lingkup Nya Jadi Management Nya Itu Cukup Memakan Waktu Dan Biaya Juga Terpertama Kemudian Yang Terakhir Adalah Kerangka Perubahan Budaya Kerja Jadi Setiap Orang Organisasi Terhubung Kerjasama Secara Online Memungkinkan Berbagai Ide Untuk Kemajuan Organisasi Jadi Dengan Adanya Intranet Ini Jadi Kalau Ketika Ada Ide Atau Pembagian Data Itu Cukup Mudah Ya Dari PC 1 Ya Data Dari PC 1 Dikirim Ke PC 2 Ya Dalam Satu Jaringan Nah Sedangkan Kodalam Internet Juga Bisa Namun Kodalam Internet Yaitu Dia Pemakan Baktu Intensi Biayanya Manajemen Produktivitas Jadi Dia Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Nah Jadi Itulah Perbedaan Internet Dan Intranet Nah Kan Kalau kita bisa Lihat Di sini ya Kalau Internet Kita Lihat Internet Dia Terhubung Ke Dunia Ya Yang Dia Dimana Kita Di Indonesia Kita Bisa Mengakses Ke Jerman Mengakses Ke Sweden Bisa Mengakses Greenland Dan Lain Sedangkan Kalau Intranet Dia Hanya Terfokus Pada Satu Server Saja Ya Ruang Lingkup Misalko Di Sekolah Ini Misalnya Ruang Lab Ya Ini Ruang Lab Terus Ini Ruang Capsack Misalnya Jadi Setiap Komputer Ini Terhubung Pada Satu Lingkup Yang Sempit Yang Kecil Fungsinya Apa Untuk Berbagi Data Supaya Efficient Dengan Tujuan Apa Untuk Mempermudah Pembagian File Atau Komunikasi Dalam Lingkup Itu Nah Jadi Fungsi Itu Perbedaan Dari Intranet Itu Apa Internet Itu Apa Intranet Itu Apa Jadi Intranet Itu Sebagian Kecil Seperti Itu Jadi Asal Muasalnya Tidak Sebanyak Kemarin Internet Karena Internet Itu Luas Internet Itu Sama 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 Sistemnya Dengan Surat Dengan Surat Jika Kalian Tidak memiliki Alamat Alamat Website Atau Alamat Situs Kalian Tidak Bisa Mengunjungi Situs Atau Website Tersebut Sama Dengan Kita Mengirim Surat Surat Tidak Sampai Ke Rumah Kita Jika Kita Tidak Mengirim Alamat Ketukang Post Oleh Karena Itu Sistem Internet Sama Dengan Surat Oke Jadi Itu Perbedaannya Semoga Kalian dapat Pahami Semoga Bermanfaat Kurang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Dicatat Semuanya Ya Si